Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Parallel Realm Nah disini gue bakal bahas cara dapetin Eternal Power buat hero kalian ataupun agent guys ya Ketingketan set warna kuning ataupun set immortal Nah set immortal berarti set yang warna merah guys ya Kalian langsung masuk aja di fitur gear Nah dibawahnya itu bakalan ada ethereal power Ingat, battle power yang paling terbesar itu adalah gear senjata ataupun equipment Nah ethereal power ini kalau misalnya kalian udah dapetin ke set yang lebih tinggi Nanti kalian bakalan bisa dapet tambahan CP nya sekitaran 32 ribu Ya ada juga guys ya Tapi kalau menurut gue ini juga udah lumayan banget Apalagi physical attack nya nambah coy Nah dibawah itu ada damage bonus juga Ada critical nya juga dan juga ada critical race nya juga coy Wow ini bisa kalian merge ataupun bisa kalian digabungin Kalau misalnya kalian gak dapetin ethereal power yang tingkatan set warna kuning ataupun set warna merah guys ya Nah disini untuk merge nya ataupun penggabungannya ada attack system, ada defense system dan juga ada class system Nah jadi berbeda-beda ya Kalian tinggal coba cek aja untuk dari segi equipment dari ethereal powernya yang ada disini Ini lumayan guys sumpah untuk tingkatan yang kecil aja ini kalian bakalan bisa dapet tambahan magic defense nya yaitu 6 ribu Dan gue baru gacha suman sekali dan ini baru gue kepake di karakter tank Mana tank? Yang ini guys ya karakter tank Dan kalian bisa cek aja disini Nah ini dia untuk yang ethereal powernya Walaupun tidak terlalu besar tapi ya gak apa-apa kalau menurut gue guys ya Oke untuk gachanya gimana bang? Untuk gachanya kalian masuk aja di normal draw dan juga di advanced draw price Nah kalian perlu item yang namanya adalah advanced ethereal coinnya dulu Oke Bang untuk dapetin item yang satu ini tuh dimana? Kalian harus battle oke Di ethereal trial yang ada disini Bener-bener harus rajin banget coy Kalau misalnya kalian pengen dapetin coinnya guys ya Oh iya by the way disini juga ada kode rhythm terbaru Nanti gue bakal bahas mungkin di pertengahan video aja Biar lebih enak dan lebih gampang guys ya Oke Kita bakal coba gacha dulu nih Nah yang normal draw dulu ya Disini gue ada item 375 Oke Dan kita bakal coba cek aja Dan ini untuk drop item yang bisa kalian dapetin Nah disamping ini juga ada guys ya Kita bakal coba liat aja Apakah gue bisa dapetin bagus atau tidak I don't know juga Satu, dua, tiga Doa gue semoga bisa dapetin item bagus Dan dapetnya cuman seperti ini coy Nah ini gue dapet item nih Lumayan nih Disini gue dapet item seperti ini Ya ini kalo menurut gue sih gimana banget ya Wajar-wajar aja sih Kalian dapetin untuk yang dub-dubnya Kayak gold coinnya juga coy Oke kita bakal coba langsung buka dulu Untuk yang di inventory gue Nah yang ini guys ya Ini cuman dikasih waktu jatahnya itu dua hari Jadi kalo misalnya kalian gak diambil dari sekarang Bakalan angus Jadi kalian harus buka dulu ya Oke Gue bakal pasang di karakter support gue Yaitu oracle Karena ini bakal ngebantu banget Tapi ya kita bakal coba liat dulu coy Untuk dari segi equipmentnya Apakah cocok banget untuk yang ethereal powernya atau tidak Atau memang digunakan secara acek ya I don't know juga ya Tapi kita bakal coba liat dulu Nah disini ada yang ini guys Ini buat naikin HP ya Oke gak apa-apa Kita bakal coba equip Nah ini bisa kita upgrade gak? Oke gak bisa gue upgrade guys ya Kalo misalnya kalian pengen marge Ya berarti kalian harus kesini dulu Oke Ya berarti masuk ke combo kit ya Kalo misalnya ke combo kit Kalian perlu item 2 Untuk yang lion cloud Dan juga speed defense Nah ini kalian perlu item yang satu ini Kalo misalnya kalian udah dapet Dan satu lagi di bawah ada bullet box ya Kalo misalnya kalian udah dapet Untuk ketiga item yang satu ini Baru nanti kalian bisa merge Ataupun bisa kalian gabungin Cuman untuk dapetin item combo kit designnya Nah ini bener-bener agak susah banget guys ya Untuk dapetin itemnya hampir sama Kalian hanya perlu gacha di ethereal normal draw Dan juga ethereal advance drawnya aja guys ya Oke cuman disitu aja sih Kalo menurut gue Untuk dapetin item-itemnya Dan untuk inventorynya seperti ini Kalian bisa liat aja Dan ini bisa video design chart Oh Bisa gue gunakan kah? Oh Mungkin buat upgrade guys ya Kalo menurut gue sih Yaudah kita bakal coba langsung aja farming Dan untuk farmingnya itu ada di ethereal trial Ethereal trial itu ada di trial ya Disini guys ya Nah di bawah Ini dia Kita bakal coba farming Kalo bisa kalian harus masuk Di peringkat yang paling terbesar Buat dapetin itemnya Nanti untuk dropnya itu ada coy Oke Kita bakal coba cek dulu Jadi untuk battle powernya Gue rata-rata itu segini Yaitu di 3 jutaan guys ya Oke Ya walaupun ini kalo misalnya Gue fokus ke 6 line up aja Udah kerepoton banget Jadi banyak yang harus gue tumbalkan ya Sedangkan ini yang bakalan gue jadi tumbalkan aja Masuk ke line up ya Karena untuk itemnya juga agak susah juga sih Untuk dapetinnya guys Oke Ini yang sama ya Kita bakal coba langsung liat aja Dan ini bisa gue skip kah? Bisa gue skip Dan kita bakal coba liat dulu Dan untuk demagenya tetap sama seperti ini Tidak ada yang berubah Jadi kalo misalnya kalian farming itu Kalo misalnya demagenya gak naik ya Tetap sama Nah disini kalo misalnya kalian udah masuk ke top 40% Untuk item ethereal forged coinnya Kalian bisa dapetinnya itu 23 ya Untuk itemnya coy Nah kalo misalnya kalian udah dapetin Sampai ke top 15 Sampai top yang 20% Kalian bisa dapetin Advanced ethereal forged coinnya juga Nah jadi itu guys saran dari gue Kalo bisa kalian harus masuk ke 20% coy Oke untuk kode ridemnya Kita masuk dulu ke fitur gift Dan masuk ke gift kode Ini dia Untuk kode ridemnya Namanya adalah Apollo Bag ya Oke kita bakal coba dulu Apollo Bag Nah kita bakal coba liat itemnya seperti apa Dan kita bakal coba ridem Oke dapet item batu guys ya Ini lumayan buat gacha Dan disini juga ada tiket summon Dan untuk diamondnya dapet 250 Oke lumayan lumayan Untuk kode ridem yang selanjutnya Ataupun yang kedua Disini kalian klik aja Nanti dulu guys ya Satu Terus ST Mon ya Kalo gak salah ya Oke One first ya Oke Mon Mon Th Nah gini guys Ini untuk kode ridem yang kedua Kita bakal coba ridem aja Dapetnya apa Dan disini kalian bisa dapetin frame Oh my god Keren 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 Untuk framenya Kalian juga bisa dapetin diamond 300 Dan juga kalian bisa dapetin aura Ataupun dupenya Yaitu 88 ribu Oke Lumayan juga Ya lumayan Kalo gue guys Kita bakal coba masuk ke spice time Dan gue bakal coba gacha Oke Kembali lagi Please lah dapet lah Ntar dulu Kita bakal coba refresh dulu ya Satu dua tiga Huh Dapet Gak dapet coy Agak susah juga sih Untuk dapetin itemnya ya Dan untuk yang advance Kita bakal coba refresh lagi Aduh dapetnya neko mata coy Refresh lagi kah Bisa gak Oke dapetnya ini lagi Cuma sih Dari tadi gue liat Keluarnya yang kayak gini Kayak gini terus coy Please lah sekali sekali Aduh Kenapa yang kegelapan ya Gak enmo ya Dapetnya coy Untuk daemon gue tinggal berapa sih Oke Cuma tinggal segini Ya tidak terlalu besar Tapi kalo menurut gue juga lumayan Oke Yap Itu aja guys ya Untuk pembahasan dari segi Apa namanya Atrial powernya Dan juga code rhythm Gue gak perlu bahas panjang kali lebar Semoga jangan suka Untuk event terbarunya Untuk saat ini belum ada Baru ada revive party Untuk yang revive party aja Mungkin kalo menurut gue sih Ada skin yang paling Gue gimana banget ya Yaitu tiger boy Jadi tiger boy ini Sekarang udah mulai berbeda lagi Guys Kita bakal coba liat dulu Untuk tiger boy Dari segi skillnya Sebentar ya Sebentar Oke Ini untuk skill pertamanya Skill keduanya Dan ini untuk skill ultimate nya coy Sumpah sih Agak berbeda banget Biasanya pakenya itu palu Tapi ini tuh gak ya Bagus coy Untuk dari segi skinnya Kalo menurut gue sih Ya buat keren-keren aja Kalo misalnya kalian suka ya Oke Kalo misalnya gue ada salah kata Mohon maap banget Semoga kalian suka See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay Bye 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 selamat menikmati